Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memperkuat apa yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya mengajak menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam. Mari kita jaga, kita selamatkan keutuhan negara berindonesia yang kita cintai ini. Negara yang telah merdeka berkat rahmat Allah, dengan darah nyawa para pahlawan, para ulama, para kiai, yang berkorban demi merebut kemerdekaan dari para penjajah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat yang sangat besar ini, dengan merawatnya, menjaga, mengawal, keutuhan, keselamatan negara yang kita cintai ini. Manusia dalam Al-Quran disebut insan. Insan kata benda, dari kata kerja anas, adjektifnya kalau maskulin, anis, kalau feminin, anisah. Anas, anis, anisah, insan, itu asal maknanya harmoni, intim, akrab. Oleh karena itu, Allah menciptakan kita di muka bumi ini, amanat yang paling melekat, sebelum amanat agama, sebelum amanat harta, kekayaan, jabatan, pendidikan, titel. Amanat yang paling melekat, sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia, membawa amanat insaninya. Mengupayakan hidup yang harmonis, akrab satu sama lain, intim satu sama lain. Humanity. Jadi, kita menjadi manusia ini, mempunyai amanat yang mulia, yaitu, membangun tatan kehidupan yang penuh dengan semangat insaninya, nilai humanity. Yang kedua, Islam. Agama Islam, kata Islam, dari kata salam, damai, peace. Oleh karena itu, misi Islam adalah membawa risalah perdamaian, bukan risalah kehancuran. Islam, harus kita bangun, untuk menuju, kehidupan yang damai, tenang, nyaman, itulah risalah Islam yang sebenarnya. Yang kedua, Islam, bisa dari kata salamatun, selamat dan menyelamatkan. Nabi bersabda, al-muslimu man salima, aku hu min yadihi walisani. seorang Islam itu orang yang menenangkan, membuat nyaman, tenang, temannya, tetangganya, dalam pergaulannya, dari lisanya, dan dari perbuatannya. Nah, disinilah kita diuji, sampai di mana keislaman kita. kalau kita betul-betul menjadi orang Islam, harus mewujudkan, kedamaian, keselamatan, kenyamanan, bersama. Yang ketiga, Islam, dari kata taslim, artinya, menyerah total kepada Tuhan. Ini, dasar yang paling prinsip teologi kita, hidup ini, harus tawakkal, pasrah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mari, kita jaga, keutuhan, keselamatan, persatuan-kesatuan negara publik Indonesia ini. Silahkan, berdemonstrasi, karena demonstrasi itu, dijamin oleh undang-undang. Tapi, demonstrasi, harus dengan berakhlak, harus dengan tata tertib, harus dengan aturan, tidak boleh anarsis. Kalau anarsis, itu yang dilarang oleh agama. Walau wittaba'al haqku ahwa'ahum, lafasadatissamawati wal'al. Kalau semua perilaku ini, didorong oleh, hawa nafsu, angkara murka, emosi yang mulap-luap, maka akan hancurlah, tatanan kehidupan di muka bumi. Al-Quran menegaskan, segala perilaku kita, tidak boleh, didorong, dimotivasi, oleh kepentingan ego, kepentingan kelompok tertentu, kepentingan hawa nafsu, dalam bahasa agama. Sekali lagi, mari kita bangun kehidupan bersama, yang damai, nyaman, aman, tentram, jaga keutuan NKRI, jaga keutuan bangsa Indonesia. Kalau ada sesuatu, mari kita ajukan, dengan beradab, melalui, menghadapi, perbedaan pro kontra, omnibus law, kami ajak, bersama-sama NU, untuk mengajukan, judicial review, ke mahkamah konstitusi. Jangan sampai, menjadikan kita berbuat anarsis, yang rugi kita sendiri, yang sulit kita sendiri, yang akan menerima akibatnya, yang negatif, hancur, porak-poranda, kita sendiri. Syukran, terima kasih. Wadumtum, filahailu barakatuh wa najah, wallahul muhafiq lakum wa tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.